Ribuan jemaah masjid di Surabaya menggelar solat gerhana bulan dan berkesempatan melihat gerhana menggunakan teleskop. Gerhana kali ini akan menjadi gerhana bulan total terakhir dalam tiga tahun ke depan. Jemaah Masjid Al-Akbar Surabaya ini dengan antusias menyaksikan gerhana bulan total di sebuah layar yang terpasang di dalam masjid. Selanjutnya, Ribuan jemaah masjid melangsungkan solat gerhana bulan yang jatuh pada tanggal 8 November 2022. Pusai solat, jemaah berkesempatan melihat gerhana bulan menggunakan teleskop. Solat gerhana bulan total pada malam hari ini di Masjid Talakbar Surabaya ada nobar, nobar pergerakan gerhana bulan. Ada sembilan teleskop yang kita siapkan sehingga selain bernilai ibadah, ada solat, ada khutbahnya, juga ada nilai edukatifnya. Fenomena alam ini dimulai dari gerhana awal penumbra pada pukul tiga sore waktu Indonesia Barat. Puncaknya berlangsung pada pukul 18 WIB dan dapat disaksikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Gerhana kali ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di tahun 2022 dan akan menjadi gerhana bulan total terakhir dalam tiga tahun ke depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews melaporkan. Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews melaporkan.